Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Pilip Webinar edisi pagi ini hari Kamis 20 Juli 2017 bersama kami tim riset Pilip Sekuritas Indonesia. Sebelum kita memulainya, seperti biasa, saya ingin mengonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan layar terdengar jelas. Baik Bapak Robertus, Bapak Iqbal, terima kasih atas konfirmasinya. Yang pertama mengenai indikasi IHSG. Ya, indikasi IHSG pada hari ini kita prediksikan bulis modera TV ya. Support pertamanya ada di level 5784, lalu resist pertamanya ada di level 5832. Beberapa market reference yang perlu dicamati pada hari ini, itu ada beberapa decision interest rate ya dari beberapa centra bank, DOJ, ICB, dan juga BI tentunya ya. Kamis nanti sore ya. Prediksinya untuk BI sih seharusnya stay di 475. Lalu ada data dari trade balance Jepang, ekspor tumbuh sebesar 9,7% year-on-year. Lalu bulan Mei juga tumbuh 14,9% year-on-year. Ekspor ke China, itu merupakan partner terbesar Jepang yang tumbuh sebesar 19,5%. Lalu selanjutnya, pengiriman ke Amerika juga tumbuh sebesar 7,1% year-on-year. Ekspor juga tumbuh 15,5% year-on-year yang didukung dari batubara ya. Lalu ada data dari jadangan minyak Amerika ya yang turun sebesar 4,7% juta barrel untuk bulan Juli. Saam-saam yang berbasis bisnis di Minyak ini juga turun ya, terpengaruh dengan data inventory Amerika. Lalu selanjutnya, kita masuk ke market news. Untuk yang pertama, ini dari Bank Mandiri, dimana pada second kuartal, ini BMRI mencatatkan net profit mencapai 9,5 triliun atau tumbuh 33,7% secara year-on-year. Pertumbuhan ini juga ditopang dari pertumbuhan kredit 11,6%. Ada juga pertumbuhan modalnya di 5,2%, pertumbuhan investasi di 16,6%, serta kredit konsumen ini tumbuh 20% pada kuartal 2 2017. Untuk pendapatan dari pendapatan biaya ini tumbuh 18,5% yang tercatat sampai akhir Juni 2017 kemarin. Medco ini, Medco melakukan atau agresif untuk fund-nya, dimana Medco belum lama ini mendapatkan fasilitas kredit, ini dengan total lebih dari 2 triliun. Yang kita tahu, Medco juga belum lama ini juga mempublish PUP kelima tahap 2-nya, ini senilai 1,27 triliun. Walaupun ini hutang atau pendapatan hutangnya juga lumayan cukup tinggi, untuk finansial atau keuangan dari Medco sendiri ini masih cukup dikatakan sehat. Dari kuartal pertama 2017, ini Medco juga mencatatkan pendapatan dan net profit-nya ini senilai masing-masing 210,41 juta US dollar dan untuk net profit-nya ini 43,1 juta US dollar atau tumbuh masing-masing 61 dan 322% dari prode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang ketiga ada Sochi, Sochi ini sign order untuk 3 kapel tanker-nya dari PT Pertamina dan mendeliver untuk tanker pertamanya ini untuk schedule yang sudah di... Tidak, ini terlambat. Schedulingnya dari jadwal yang ditentukan kapel pertamanya berkadanya jadi terlambat ya. Jadi untuk masalah ini kapal instruksi akan membayar dendera sebanyak 50 juta, cuma pihak manajemen masih menepis isu tersebut. Kabarnya bilang kalau misalnya mereka berdua telah menyampai deadline, udah dapet agreement lah bersama PT Pertamina kalau misalnya deadline-nya bisa dipanjang dari 2 tahun sampai 3 tahun jadi tanpa PR penalti, tetapi seharusnya dikontrak bilangnya ada PR penalti jadi isunya masih abu-abu ya. Tapi dari pihak manajemennya sih menepis isu tersebut. Demikian Bapak-Ibu untuk Market News pagi ini. Selanjutnya, sesi tanya-jawab, bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan ini dapat mengisikannya di kolom tuition box yang tersedia. Terima kasih. Tes, tes apakah suara saya masih kecil? Oke, terima kasih, Pak. Kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab ya. Untuk yang pertama, ini pertanyaan dari Bapak Robertus mengenai WSBP yang turun tajam lagi dan bagaimana dengan Indofood serta jasa marga. Untuk yang pertama WSBP. Ini WSBP juga cukup dalam, Pak, pengurunannya. Sudah lumayan panjang don't rent-nya ya. Benoji level Bollinger BN bawah terus ya. Ini juga terticu sama kemarin wasikita karyanya juga ada penjualan net sell ya. Mungkin ini kena jadi barengan biasanya kalau misalnya pergerakannya korelasinya cukup tinggi. Meskipun data fundamentalnya bagus, tapi tampaknya secara teknikal peminatnya masih kurang ya. Masih ada tekanan terus dari penjualan ya. Dari sisi penjualan level RSI-nya dan stokastiknya sudah sangat personal sekali. Tapi kalau kita lihat volume-nya masih, volume penjualannya masih datar terus ya. Jadi pemungkinan masih akan belanja dari penjualannya. Jadi kalau misalnya kalau memang belum punya barang, mungkin gimana WSBP dulu kali ya? Iya kita lihat dulu ya udah ini mau tembus lagi di Bollinger bawahnya atau memang dia akan ada pemantulan untuk hari ini? Karena ini benar-benar di area paling bawahnya, kita lihat dulu Pak WSBP terlebih dahulu kalau misalkan ini ada pantulan untuk hari ini, paling tidak ke 451. Ini mungkin bisa di koleksi dengan harapan ini memang masih meneruskan pantulan ya. Ini sampai ke 466. Demikian untuk WSBP selanjutnya INDF. Untuk INDF ini secara stokastik sebenarnya sudah mulai menunjukkan ke arah over solve-nya, tapi masih belum cukup deras. Volumenya juga belum terlalu banyak ya yaudah untuk INDF ini. Ini paling tidak rentang pergerakannya ini masih sideways atau cenderung tipis atau flat. Ini kita lihat, kita WSBP terlebih dahulu Pak apabila mau masuk, ini kita lihat nanti dia turun ke arah 8645-nya atau tidak. Kalau misalkan turun ini bisa kita tunggu, kita lihat ini berada di bentengannya atau bisa cenderung turun terlebih dahulu ke 855. Kalau angka tersebut tercapai ini bisa coba koleksi, dengan resisten paling dekatnya ini ada di 878.700-an. Selanjutnya ini bisa ke 8785-an. Ini kan untuk INDF. Selanjutnya jasa marga. Untuk jasa marga ini cukup murah dari sisi RSI-nya ya, yaudah sudah di bawah. Tapi ini patternnya ada hanging man ya kayaknya, yaudah jadi kemungkinan masih bisa berlanjut sampai level bollinger band bawah kali ya. Itu support utamanya di level 5155 kira-kira ya, 5155 atau 5165. Jadi kemungkinan kalau misalnya tertarik bisa pakai strategi averaging down sampai support keduanya di level 5100 kali ya, 5100-5105. Jadi mungkin bisa tunggu dulu sampai di situ ya, kayak jika volume penjualannya sudah mulai menipis ini MACD-nya, kemungkinan akan ada potensi Golden Cross baru di situ mulai ada perbalikan arah ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ambrosius, ini mengenai prospek Antam bagaimana? Untuk Antam ini pergerakannya cukup. Secara Tani, kalian pergerakannya cukup tipis Pak. Ini kemungkinan, kemungkinan naik ini bisa berbalik arah. Ya bisa berbalik arah, makanya tadi saya mau bilang kalau kemungkinan naik itu sangat tipis yaudah. Paling ini juga ya mungkin naik sedikit terus turun mungkin ya, kemungkinan untuk hari ini yaudah ya, kelihatan. Jadi level support utamanya di mana? Bisa di sini dulu kali yaudah ya, 700, 705-an. 705, terus kebawah sampai 695-690 ya, kira-kira. Tapi MACD-nya masih convergence ya, tampaknya. Masih bisa, tapi tunggu ke atas yang lain mungkin yaudah ya untuk mengeluarkan. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Roy Barus mengenai nilai impor turun, ekspor juga turun, target pajak tidak tercapai. Bagaimana pandangan tentang perekonomian Indonesia, sektor apa saja yang masih gelirik sampai akhir tahun? Iya dari ekonomi. Dari Pak Jasa mungkin mau menambahkan Pak, untuk ekonomi Pak. Ini pertanyaan dari Bapak Roy Barus. Iya baik Pak Barus. Jadi memang kalau kita lihat, memang konsumsi rumah tangga di Indonesia memang sedang mengalami perlumahan ya kuartal lalu ya. Jadi memang kalau untuk penopang pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini, kamu melihat berasal dari membaiknya kinerja ekspor ya. Ekspor kita cukup tumbuhnya cukup baik meskipun impor tadi Bapak bilang juga turun, memang itu benar. Dan selain ekor kami melihat juga belanja pemerintah ya. Kalau kita tahu kan tahun depan ada tiga event besar Pak ya. Ada ASEAN Games, ada Pilkada 2018 dan juga ada pertemuan IIMS dan Bank Dunia di Bali. Jadi untuk melakukan sebagai tuan rumah dari event-event itu pemerintah melakukan berbagai persiapan, terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Jadi itu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi selain dari pembangunan infrastruktur, infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan dan juga bandara. Jadi memang untuk tahun ini kami melihat pemerintah menjadi pendorong utama. Dan ini kita bisa lihat dari pemerintah menaikkan utangnya ya. Karena memang kalau berharap dari pajak tidak banyak ya setelah taksa amnesi berakhir. Jadi makanya pemerintah meningkatkan pajaknya sehingga memang defisit APBN diperkirakan akan melebar hingga mendekati batasnya yaitu 3%. Jadi kuncinya memang dari keterlibatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sehingga diharapkan dana yang dikutukkan oleh pemerintah itu akan mendorong atau menstimulus konsumen rumah tangga di Indonesia. Ya, demikian. Lalu selanjutnya untuk Bapak Imade ya. Pertanyaannya BINA, AGRO, dan BMRI. Pertama BINA. Bang INA ya. Kemarin setelah menguji level boling keren bawah, koreksinya dia tetap pakai ya. Itu supportnya ada di 860 ya, 860. Kemungkinan ini masih bisa berlanjut ya. Ya, cuman kan kalau lihat dari arah, kayaknya balling kelebihan bukannya ke bawah ya ya. Jadi masih downtrend kayaknya. Jadi tiap ada kenaikan mungkin sebaiknya digunakan untuk profit taking aja, untuk trend sell aja. Oke, selanjutnya AGRO. Bayari AGRO. Juga belum ada kegiatan kayak volumenya masih tipis, Pak. Jadi kalau ini masih selama harganya masih belum kemana-mana di retang 700-800. Ya, masih bisa di hold. Tunggu sampai ada volume cukup besar untuk menarik ya. Jadi kalau saat ada tarikan, lihat dulu volumenya. Jika memang volumenya lebih tinggi dari arta-rata 2 bulan terakhir, itu buah ikutan. Cuman kalau volume yang terlalu besar, artinya masih di hold-up saja terakhir yang naik, itu sebagai pakai untuk belan saja di saham AGRO. Jadi masih untuk trading saja, datang 700 hingga ke 800 rupiah. Iya, ini 700 memang sering diuji ya tambangin untuk support-nya. Kalau selanjutnya BMRI. Ada bank mandiri kemarin, Pak Jasa ke bank mandiri, ada pertumbuhan ya, kita tahu ya. Kalau dari bank mandiri kemarin juga Pak Jasa baru menghadiri public expose-nya. Tampaknya dari sektor batubara dan sektor CEO sudah mulai recovered dan NPL dari kedua sektor sudah mulai agak berkurang. Jadi harapannya bisa memperbaiki etat depan. Untuk NPL sendiri sudah stabil di kisaran 3,82 hingga first half 2017 ya, kalau tahun lalu di 3,86. Jadi turun tipis, 2 basis point. Sementara untuk net interest margin ada koreksi ya, jadi 6,23 di tahun lalu jadi 5,88. Jadi memang margin ini sudah mulai menurun karena ada penurunan tingkat suku bunga pinjaman kemarin. Sebenarnya untuk tingkat pinjaman sendiri tumbuh 11,65 persen menjadi 6,82 triliun dari posisi 6,10. Sehingga earning after tax juga naik 33 persen dari 7 triliun menjadi 9,4 triliun ini. Kenaikan laba ini juga masih diiringi dengan kenaikan tingkat pencadangan yang naik 12 persen dari 19 triliun menjadi 21 triliun. Jadi bottom line masih bisa ngangkat meskipun pencadangan naik. Nah, sisi lain juga bank mandiri, sampaikah ada sedikit exposure di MDRN ya. Jadi mereka sudah mulai mengurangi untuk exposure di saham sektor retail. Nah, balik ke teknikalnya dari laporan kemarin harusnya jadi kata seperti Viobe ya. Tapi asing masih net cell. Ada peluang menguji supportnya di ini, MA20 kayaknya supportnya tuh. Di 13100 kayaknya. Dan juga kita perhatikan untuk cuaca ISG seluruhan. Asing masih net cell. Kemarin ISG turun tapi asing juga masih gede net cellnya. Jadi memang mereka tetapnya makin agresif net cell. Laporan keuangan Q2 yang keluar, jika positif, kita lihat apakah mereka tertentu yang bucip ya. Apakah mereka justru makin besar net cell di saham-saham tersebut atau enggak. Kalau mereka makin besar, artinya adalah mereka memanfaatkan katalis positif ini dengan harapan investor lokal akan menyambutnya dengan euforia. Karena harganya naik dan mereka jualan disana. Jadi kita perhatikan volume jual asing. Jika mereka masih jelas jualan, kita sebetulnya juga buat TNC saja. Tunggu sampai ada lagi jualannya ya. Lalu selanjutnya. GDST. Gunawan Janja ya still. Ini karena tampaknya sih kemarin kergerakannya karena ada volume spike aja ya. Iya, volume spike. Kalau misalnya bergantung hari ini juga volume-nya. Kemarin-marin sih kalau pergerakannya enggak langsung habis ya volume-nya. Tapi tampaknya langsung diikuti profit taking biasanya langsung ya. Jadi kalau hari ini open cap, pagi dan mulai enggak ketahan bisa coba take profit juga aja. Jadi ini hanya untuk speculatis saja, tidak untuk di hold. Oke, mungkin sampai kira-kira 110-115 kayaknya untuk kalau ada tarikan hari ini. Iya. Dan juga kalau kalian kemarin antenanya cukup besar. Jadi dari candlestick ya, full body-nya setengah dari antenanya. Jadi kemungkinan hari ini juga ada take profit ya. Jadi apapun ketika open gap up atau ada tarikan ke atas, maka serkan dimanfaatkan untuk jualan dulu di saham GDST ini, Pak. Lalu Ibu Claudio ya, Bapak atau Ibu Claudio Soplantila, Telkom BNI, support dan respect. Support pertamanya ada di level 4565 ya. Lalu resist pertamanya ada di level 4685 sampai 4690. Sepertinya masih tidak begitu besar ya perkiraannya. Nah, kalau dilihat juga dari polanya, ini volume-nya sudah mulai merapat. Dan kalau Bapak perhatikan, sejak bulan April lalu, ini ada periode jeda ya. Jadi pasnya kenaikan drastis, dia akan ada jeda barang satu bulan. Lalu sudah naik lagi dan jeda lagi satu bulan lebih, kurang lebih. Ini sudah hampir sebulan ya. Mungkin perhatikan selama dia tidak jebol support di bawah 4565 tadi ya, 4560. Ini masih bisa di-hold dan mungkin by all interest di sana. Dan kalau lihat dari arah stochasticnya, sudah mulai mendekati area oversold. Jadi kita akan melihat adanya mungkin test rebound yang dalam pekan-pekan ini ya. Tapi biasanya akhir bulan ya, Diti. Kalau misalnya kita perhatiin pattern itu ya. Pergerakan banyaknya biasa akhir bulan. Sudah mulai tahun 2 bulan, jadi mungkin ya pekan-pekan ini bisa coba expect by all interest di level 4550 tadi. Lalu ada BBNI. BBNI belum boleh siapa aja saya? Oh, udah. Oh, pertama duluan ya? Oke. Ya, ini juga, tapaknya juga sudah mulai agak pelemahan kenaik-kenai ya. Jadi dari histogram MACD-nya sudah mulai melemah. Dan sedang menguji support pertama di EMA 9 hari di level 6.925 ya. Kalau jebel ini ada menguji next support di level 6.800. Nah, dan kalau lihat dari auto perbankan tahun ini tampaknya masih ada cukup cerah ya. Tapi sekali lagi kita tetap trafikan foreign flow, termasuk saham blue check BNI. Jadi kalau foreign flow-nya net sell, jadi mungkin sebaliknya avoid dulu di saham ini. Ini resistennya di 7100. Iya, masih 71 resistennya. Jadi kalau sana gini, Pak. Skenario dia sampai 7.68 dan mantul di sana. Dan pantulannya ajak tuh, bisa-bisa. Bertahap gitu. Bertahap naiknya jatuh lebih bagus. Kalau kita lihat juga di periode bulan Juli, Juni tanggal 12, itu kan naiknya dia bertahapkan itu lebih baik daripada naik yang seketika. Jadi jika dia ada sampai 7.68 dan kemudian balik arah naik dan bertahap, maka kita akan melihat 71 sebagai restennya kembali dan bahkan bisa breakout di level 71. Oke, lalu ada Pak David Perdana. Bagaimana untuk saham Cleo, jatuh penek dan bagaimana untuk doidnya Cleo. Rangin Cleo. Iya, oke. Cleo belum ada berakal, yaudah ya. Jadi mungkin masih, ya selama nggak turun, mungkin masih bisa di hold untuk saham Cleo ini. Dan kalau dari bisnis Arminum, lagi agak hot ya antara Aqua dengan Laminetal mengenai distribusi. Tapi kita mungkin kalau saham seperti ini, biasanya terlalu sentimen dari berita juga, ya. Kalau saya katalis dari berita, kalau kita lihat makin high volume-nya makin jatuh teknik, jadi pergerakan juga makin minum biasanya. Iya, benar. Mungkin bisa coba switching ke saham-saham lain yang lebih aktif literat trading kan, jadi kita bisa memanfaatkan dari volatilitas itu untuk trading. Lalu doid, batu bara. Ya, ini sudah menyentuh 400 bowling rebrand-nya. Dan kalau dilihat dari bowling rebrand-nya, ini belum membuka, Pak. Jadi mungkin setelah 890, ada koreksi dulu sampai ke 800 kembali. Jadi kalau ada barang, bisa trade sale dulu 800, eh sorry, 890 ya? Iya, 890, 900. Ya, 890, 900. Kalau misalnya Bapak ada barang lama, ya mungkin kalau saya yang dijual sebagian saja di trade sale, nanti tunggu lagi di bawah di 800. Gitu, Pak. Nah, tadi Pak, dari Pak Mas Agus ya, doid, boleh tunggu Pak di 800, Pak. Jadi ini Mas Agus ya, masih tertokan di 800 hingga 890, jadi tunggu sampai mulai ada koreksi lagi, bisa masuk waktu di 800. Pak Hendra Lorenz, investasi saham 3 sampai 6 bulan. Nah, 3 bulan masih cukup pendek periodenya, dan kalau dilihat dari trend foreign inflow, masih produk keluar, jadi masih wait and sita untuk 3 bulan. Kita lihat, dan Q2. Nah, ini Q2, kita lihat laporan kurang Q2. Pak, jika memang bagus, itu katalis bagus. Berarti artinya memang mereka sudah konsisten, full year ini bisa peluang untuk bagus juga terbuka lebar. Untuk 6 bulan, berarti sampai akhir tahun ya, kira-kira ya. Iya, ketika ini tetap mungkin ya, kalau megang ya pasti perbankan. Iya, perbankan, dan batubara mungkin masih bisa, tapi untuk batubara coba masuk ketika ada koreksi dulu, karena kemarin tarikannya juga lumayan tinggi. Karena call-nya kemarin naik terus kan? Iya. Kalau call-nya koreksi dulu, mungkin baru bisa masuk kali ya. Untuk batubara, berarti sektor perbankan, kalau lihat otomotif kurang, karena kalau lihat kemarin penjualan bulan Juni, itu Honda turun jauh, Pak. Penjualannya dari 390 ribu unit, jadi 280 sekian, jadi drastis sekali penjualannya. Ini dikasih bahwa daya beli masyarakat menurun, kalau daya beli kaitannya, rentetan berikutnya adalah ke konsumer dan juga untuk retail. Terutama retail, kalau untuk konsumer ya paling, ya semuka-mukanya kita masih beli odol dari Yuda ya. Jadi mungkin untuk konsumer goods, paling tidak stagnan, tapi untuk retail tampaknya menjadi tantangan sendiri tahun ke-2017 ini. Jadi mungkin untuk retail bisa di-avoid dulu, dan ke konsumer goods, kalau valuasinya menarik, boleh masuk, karena kira-kira kayaknya akan cenderung stagnan untuk tahun ini. Lalu apalagi yang mining, logam, belum ada mana-mana. Yang paling itu aja sih, kalau misalnya sampai 6 bulan ya mungkin kita sarankan perbankan masih ya. Perbankan, dan bisa dilihat CPO mungkin ya, kalau CPO kalau letak ahli kemarin ada perbaikan kerja, ke-1, ke-2, jika dia masih konsisten di perbaikan kerja, bisa dilihatannya karena gerakan harganya belum terlalu... Sebagai gudah hitam aja ya, cuaca juga udah mulai membaik kan. Ya, dan mudah-mudahan gak ada aneh-aneh lagi yang menurut cuaca, jadi bisa mengalami pandang mereka. Lalu Pak, muas adaru ini dan harum. Ya, tadi Pak Tumbarap, cuaca masih topnya cukup cerah tahun ini ya, Tumtumbarap ya. Ini breakout bowling urban atas ya. Ya, jadi kalau breakout bowling urban atas, cenderungnya akan kembalik dalam area wall urban-nya. Dalam jangka pedas, setelah hari mungkin akan ada koreksi dulu Pak, sampai ke level 1.700. Dan, coba di zoom out. Kita lihat ini, oke, dia sudah sampai target dari setengah ya, 17 ya. Sudah cukup tinggi, dan kelihatan dari histogram MACD-nya, ini memang masih ada keteratannya kan. Selanjutnya. Ya, tunggu sampai 1-2 hari, kalau di stop drop sudah mulai melandai, atas sudah mulai memuncak, bisa kita siap-siap profit taking mungkin di kisaran 18 sampai ke 18.50. Seandainya histogram mesin nanjak, nah kita akan melihat resistennya di kisaran 1.900, Pak, untuk aliro energi. Tapi tadi, karena ini naiknya sudah cukup panjang, jadi koreksi agak dalam pun sebenarnya cukup sehat. Di manakah level support ya? Kita lihat ada MA20 yang warna merah itu, jadi nanti kalau ada koreksi, kita lihat MA20 ada di mana. Kalau sekarang ada di kisaran 16.40, mungkin nanti ketika naik, harganya akan berubah. Nah, tapi sebagai patokan bisa gunakan MA20 sebagai support dari saham Adaro. Nah, ini indika energi. Sama ya, sama kayak Adaro tadi. Iya, tapi juga ini baru naik. Kalau lihat dari range sepanjang 3 bulan terakhir, ini masih sideways dengan rentang harga Rp. 750 sampai Rp. 900. Tapi kalau lihat dari, kalau masih sideways, lihat dari stokastiknya, ini sudah already oversold. Tapi perlu lihat lagi, kalau dia trendnya masih terus lanjut ke atas, maka ini menjadi uptrend minornya, dan kita bisa mengambilkan, mengambilkan dulu di stokastik, pindah ke MACD line. Jadi kalau MACD yang masih bergerak naik ke atas, kita masih bisa hold dari indika energi, karena dia agak ketinggalan dibanding yang betul-betul lainnya. Dan kalau compare dari tertinggi kisaran Rp. 13.50 dan trendnya di level Rp. 750, jadi tengah-tengahnya kemungkinan ada di kisaran Rp. 1.000 untuk resistennya. Jika dia memang confirm dalam posisi uptrend untuk cekat energi kayaknya, Pak. Jadi, kalau Bapak ada barang modal Rp. 7.500 atau Rp. 800, boleh di hold saja. Jika kenaikannya masih bertahap, kita akan melihat harga Rp. 1.000, bisa coba siap-siap untuk profit taking di saham indikanya. Harum energi. Oke, sudah mendekati. Ini tengah-tengahnya kisaran Rp. 2.400, Pak. Nah, ini break Rp. 275. Hari ini kita lihat kalau dia masih breakout atas, mungkin sudah Rp. 24 sudah mendekati. Jadi, resisten di level Rp. 24. Nah, perhatikan ini histogram MACD-nya. Sudah mulai agak memuncak sedikit. Jadi, mungkin kekuatan 1 hingga 2 hari ke depan. Ini besok hari Jumat ya. Akhir pekan ya, mungkin Jumat. Jumat mulai lesu. Iya, mungkin bisa siap-siap profit taking di Jumat. Lihat, kalau misalnya masih kuat naik, boleh ditahan jual di Senin. Namun, jika besok sudah menaaga ketahan, kita bisa take profit besok hari Jumat ya, Pak. Jadi, untuk Indi sudah ya, Bapak Effendi ya. Ibu Effendi ya. Ibu Effendi. Ibu Fifi. Next, ada Pak Mulyadi, saham Krakatau Steel dan Bajak Keras. Kalau Keras, saya penasaran sama kinerja fundamentalnya, soalnya lama-lama nggak ada kabar-kabar apa di Keras. Kalau dari permintaan baja sendiri memang sudah cooling down. Harga baja sudah stabil. Untuk revenue sendiri, Q1-nya dia ada kenaikan 12,8 persen. Namun, net profit-nya masih merah. Pak Mulyadi, 275 miliar. Membaik dibanding posisi tahun lalu yang rugi, 799 miliar. Jadi, ini masih rugi tapi sudah mengenai membaik. Sudah ada perbaikan kinerja tapi masih merah, Pak. Jadi, untuk harganya mungkin masih akan kemarin nggak kona-mana di level 600-an. Bisa trading tadi cukup sempit. Antangnya di kisaran 580 sampai ke 680, Pak. Jadi, kalau Bapak ada barang atas ya, mungkin coba di trading-kan saja. Benar-benar bisa mengurangi kerugian akhirat barang yang di atas tadi. Lalu ada baja. Nah, ini baja juga... Gap up. Ya, gap up dan kayaknya sih nggak lama ya. Ini profit-taking. Ini profit-taking dulu, mungkin 2,30-2,40 kalau ada yang dikenaikan. Bisa coba di profit dulu, Pak. Karena ini memang volume-nya nggak banyak dan... Kalau ada kenaikan seperti ini kan, kita lihat sebelumnya di bulan awal Juni, akhir Mei. Itu tidak berlangsung cukup panjang ya. Ada dari Pak Mas Agus. Saham KBIT ini juga masih antang. Bapak, kalau ada barang, bisa coba di hold dulu saja. Sampai ada tarikan, baru boleh coba jualan. Kalau belum ada barang, sebenarnya tunggu sampai ada gerakan. Dari Pak Pak kita, volumenya ada menambah, baru boleh masuk. Karena kalau volume nggak ada gini, takutnya terlalu flat time dan... ...uang kita beli di situ ya. Jadi, buat yang ingin trading, tunggu sampai ada volume masuk, bagi yang ada barang, boleh di hold saja. Dan ketika ada tarikan cukup panjang, bisa coba take profit. Karena kalau lihat dari hiccup, apa ya, sementara aja di bulan-bulan Juni kemarin, sempat ada naik juga, tapi tidak lama, berikutnya turun lagi. Jadi kalau ada kenaikan, dan besoknya tidak ada lanjut naik, atau slow-slow saja, makanya hari ketiga, hari kedua bisa juga lepas dulu Pak. Saham KBLI. Kalau fundamental ini sih masih cukup solid. Kita lihat Q1-nya KBLI, masih tunggu nggak ya? Ini kayak buat Indonesia. Oh, flat line ya. Jadi revenue-nya datar, net profit juga datar, nggak mana-mana. Jadi, kalau masih berlari, 7,7 kali untuk PNCO dan PV 1,3. Jadi, mungkin kalau Q2 ini bisa ada kelas positif, bisa kembali gerak naik untuk saham KBLI-nya Pak. Demikian Pak Mas Agus. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Oke, sudah selesai, sudah habis penyanyi ya. Sudah habis. Kita wrap up untuk hari ini. Kita lanjut besok ya, tanggal 21, hari Jumat. Hari Jumat. Benar-benar, harapkan paling nggak ada tarikan dulu ya, kita bisa libur dengan tenang untuk weekend-nya. Ya, terima kasih, selesai Bapak Ibu sekalian. Salam, cuan. Selamat menikmati.